DPRD Kabupaten Badung menggelar penyerapan aspirasi RANPERDA penyelenggaraan pemerintahan berbasis data desa presisi. Masukan-masukan yang diberikan dari pemerintahan desa sangat bermanfaat pada penyempurnaan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam penyerapan aspirasi RANPERDA dinyatakan penyerapan aspirasi pembangunan berasal dari data desa yang konkret. Fokus perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi real desa, data dengan akurasi yang tinggi yang dipahami sebagai akurasi data presisi. Berdasarkan identifikasi masalah, kebutuhan data sangat penting. Ketua Pansus Iwayan Sugita Putra menyatakan, masukan-masukan yang disampaikan dari pemerintah desa sangat bermanfaat, begitu pula masukan dari tim akademik. Data yang dirangkum tersebut berasal dari beragam aspek seperti batas desa, demografi, potensi desa, pendidikan, dan juga kesehatan desa. Pansus Iwayan Sugita Putra menyatakan, masukan-masukan yang diberikan yang disampaikan oleh Bapak Ibu kita dari pemerintahan desa ini sangat luar biasa. Sehingga ini akan menjadi penyempurnaan kami di Pansus penyelenggaraan data desa presisi ini nanti bersama dengan tim penyusun naskah akademik dan kawan-kawan kita yang ada di OPD. Baik itu Baperda, Breda, PMD, BPKAD sebagai sporting daripada Raperda ini nanti. Dari judul Raperda ini tentang data desa, jadi di desa tersebut kan terdiri dari ada desa adat juga. Sehingga ruang lingkup dan data apa saja yang nanti diposting dalam perda ini nanti terkait dengan lima program prioritas bupati dan kemudian ada juga di situ terkait dengan batas desa, potensi desa, demografi, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Penganggaran kan masuk dia di ruang lingkup rumah besarnya Pak. Apa yang menjadi kebutuhan daripada desa dalam hal pendataan, kita support dan kita sudah masukkan di sini. Jadi dalam pendataan tersebut ada anggaran yang bisa digunakan oleh desa. Nah tentu harus diposting dalam APBD-nya, ya kan? Kalau tidak diposting kan tak bisa dikeluarkan. Pihaknya juga mengapresiasi desa-desa yang memiliki data akurat.